Intro Manajemen Dewa United FC bergerak cepat setelah menghentikan kerjasama dengan pelatih Nilemaisar. Pelatih baru yang didatangkan klub promosi dari Liga 2, 2022 itu masuk kategori bukan sosok kaleng-kaleng. Dia adalah Jan Aldery Kerin. Pria berkeluarga negara Belanda ini punya sederetan catatan karir bagus. Jan Aldery Kerin bakal mengarungi putaran kedua kompetisi BRI Liga 1, 2022-2023. CE Odewa United FC, Ardian Satya Negara mengatakan pilihan kepada Aldery Kerin karena pengalamannya melatih di berbagai negara termasuk Asia. Jan Aldery Kerin adalah sosok pelatih yang sudah kenyang pengalaman. Bukan hanya di Eropa namun juga benua lainnya seperti Asia dan Afrika, kata Ardian. Dengan pengalaman yang ia miliki. Tentunya kami berharap coach Jan Aldery Kerin adalah sosok yang tepat untuk mengangkat performa tim di putaran kedua Liga 1 nanti. Sambungnya, profil pelatih kelahiran 22 Februari 1963 sangat mentereng. Ia mengawali kari kepelatihan di tim muda Ajax Amsterdam selama tujuh tahun yaitu pada 1995 hingga 2002. Jan Aldery Kerin lalu dipercaya menjadi pelatih kepala KA Agenti yang merupakan salah satu tim kuat Liga Belgia pada tahun 2002. Kerin juga menjabat sebagai asisten pelatih di FC Porto pada musim 2005 hingga 2006. Atau dua musim setelah klub raksasa Portugal tersebut menjuarai Liga Champions Eropa pada tahun 2011. Kerin melanjutkan karir di dua Asia dengan menjadi Direktur Umum Pembinaan Usia Muda di CFA. Chinese Football Association sekaligus menjadi pelatih kepala tim nasional Cina untuk ajang Olimpiade. Berikutnya tahun 2015, Kerin bergabung dengan tim raksasa Liga Turki, Galatasaray. Di sana, Kerin bekerjasama dengan beberapa pemain top dunia seperti Wusley, Snedijer, dan Lukas Podoski. Dua musim di Galatasaray dan meraih gelar juara Turki secuk dan Turki secupercuk. Kerin lalu kembali ke Belanda dengan menangani SC Harnfen pada musim kompetisi 2018. Semusim di Harnfen, Likerin menerima tantangan baru di benua Afrika dengan menangani FC Cape Town City, salah satu klub ternama di Liga Afrika Selatan pada tahun 2019 sampai 2021. Terakhir, Likerin kembali ke Turki dengan menangani Iskenderu Sport. Selain menjadi pelatih kepala, Likerin juga sempat menjabat sebagai CEO di klub tersebut. Ia pun sukses membawa Iskenderu Sport promosi ke kasta kedua Liga Turki. Kita tunggu tangan dingin Jan Oldery Kerin memoles klub berjulukan The Tancel Warriors ini. Apakah kalibernya bisa bersaing dengan dua pelatih Eropa seperti Louis Milady Persib dan Thomas Doldy Persija? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.